Intro Assalamualaikum Halo semuanya Terima kasih bersama saya di Tajem Elektronik Channel Berbagi pengalaman perbaikan elektronik Saat ini menerima saya Televisi tipenya koka Seperti ini ya Tipe koka Dengan kondisi tampilan gambar Gelap Suaranya ada Jadi menurut pemiliknya seperti itu Oke untuk mendeteksi Apakah Hanya lampu PL nya saja yang rusak Coba akan saya nyalakan Televisi ini ya Saat akan mencobanya Saya menempatkan Lampu di depan Layar seperti ini ya Dan lampu ruangan saya Saya Agak redupkan Supaya nanti bisa terlihat jelas Gejalanya Gejala kondisi Televisinya Setelah itu Televisi akan saya Colokkan ke listrik Sebentar Televisi saya colokin Ke listriknya terlebih dahulu Dan diperhatikan Tunggu sebentar Saya power ya Dan muncul Tampilannya sempat muncul ya Sebentar Pertanda Pertanda Dalam kondisi normal Serta Ini karena Tidak ada Inputnya Jadi Seperti ini tampilannya Terlihat samar-samar ya Jadi sudah dipastikan Kemungkinan besar Hanya lampu BLnya saja yang rusak Oke selanjutnya Akan saya buka Televisi ini Dan akan saya tunjukkan Tipe Televisi ini Oke Tipe Televisi ini Ini 40E 2A 1 2G Oke Kondisi Televisi ini Masih tersegel Seperti ini ya Jadi Televisi ini Belum pernah rusak Setelah saya buka Begini Mainboardnya ya Oke Seperti ini Jadi Saya langsung aja Menuju ke Bagian BLnya ini ya Backlightnya Ini saya Cek Saya perhatikan Sepertinya Baik-baik saja Saya langsung aja Akan menuju Ke Bagian BLnya ini Dan membuka Panelnya Bingkai Televisi Sudah saya buka Seperti ini ya Jadi Harus hati-hati Sekali ketika Akan membuka Bingkainya Jangan sampai Panelnya Pecah Oke Tidak kalah Pentingnya Bagian ini ya Ini Jangan sampai Chopnya ini Terlepas Dari Kacanya Jika sampai Terlepas Maka fatal Sekali Akibatnya Oke Kita Sebelum kita Angkat Panelnya Amankan dulu Setelah Panel Saya angkat Dan bagiannya Saya angkat juga Dalamnya BLnya Seperti ini ya Menggunakan Menggunakan LED Oke Perkiraan saya Di antaranya itu Mungkin ada yang mati Beberapa ya Coba Saya cek Satu persatu Cara Jadi tinggal Jadi tinggal Kita colokin Negatifnya Disini Sedang Positifnya Disini Oh maaf Ini belum Saya pasang Saya colokin Dulu ke listrik Ini negatif Ini positif Negatif Dan positif Menyala ya Dan yang sini Menyala juga Kemudian yang sini Menyala juga Coba yang sini Menyala Oke Sedangkan yang sini Kondisinya mati Coba yang sebelahnya Menyala juga Jadi Dari 21 LED Ini Saya menemukan Satu saja Yang mati ya Di bagian ini Ini mati ya Ketika Saya tes Memakai Voltase 5V Dia tidak nyala Sedangkan yang Baik Ini menyala ya Karena matinya Hanya satu Maka saya akan Mengganti Satu saja Seandainya Yang mati Lebih dari Separuhnya Maka saya akan Mengganti semuanya Karena yang mati Satu Saya cukup Ganti satu saja Oke Akan saya ganti Menggunakan BL potongan ya Akan saya Persiapkan terlebih dahulu Saya sudah Menyiapkan BL potongan Seperti ini ya Jadi Akan saya pasang Disini Dan Pemasangannya Jangan sampai terbalik ya Karena ini ada Polaritasnya Negatif dan positif Oke Ini akan saya pasang Terlebih dahulu Disini Setelah itu Akan saya tes Setelah saya pasang Saya tes ya Negatif Positifnya disini Sudah menyala ya Yang ini juga tadi Tidak rusak Jadi ini menyala juga Yang disini juga Menyala Oke Selanjutnya Akan saya Tutup panelnya Dan akan saya coba Mudah-mudahan TV bisa Baik kembali Oke Ditunggu Setelah Bingkai panel Terpasang Atau dudukan panel Terpasang Seperti ini ya Harus dipastikan Benar-benar Terpasang Jadi Jangan sampai Nanti Ketika Memasang Panelnya Terjadi kesalahan Dan pecah Jadi harus terpasang Sesuai pada Dudukannya Oke Bagian sini juga Itu harus terpasang Yang Benar ya Jangan sampai Terjadi kesalahan Oke Selanjutnya Akan saya pasang Panelnya Panel Sudah saya pasang Seperti ini ya Jadi Harus diperhatikan Ketika Memasang Panel Terutama Di bagian Yang Pocok-pocok Seperti ini ya Jadi Harus Diamati Betul-betul Supaya Nanti Ketika Dipasang Bingkainya Luar Tidak Pecah Oke Setelah Panel Saya pasang Selanjutnya Akan saya Coba ya Saya colokin Geolestriknya Terlebih dahulu Coba Indikatornya Merah Saya On Kan dulu Disini Sini Oke On Sudah hijau Dan Lihat Hasilnya Di Bawahnya Ini Oke Lihat Alhamdulillah TV Sudah Normal Kembali Tunggu Sebentar Gambarnya Bagus Oke Demikian Saja Cara Memperbaiki Televisi Merk Koka Dengan Kondisi Tampilan Gelap Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Anda Semuanya Yang Menonton Atau Menyaksikan Video Saya Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Jumpa Lagi Di Perbaikan Elektronik Yang Lain Banyak Kekurangan Dalam Menjelaskan Mohon Maaf Wassalamualaikum Farah Tunggu May Sebagai Tunggu Sebagai Tunggu Dag Tunggu uk Dag Tunggu sub indo by broth3rmax